untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar cara mendownload dan melakukan MON atau membuka file dengan format ISO berbeda dengan jika kalian mengupdate atau mengupgrade Windows 7 ke Windows 10 dengan menggunakan media creation tools jika kalian masih terdapat error di bagian media creation tools kalian bisa menggunakan cara ini caranya adalah pertama kalian bisa ketikkan Windows 10 download ISO enter kalian pilih untuk pergi ke website Microsoft di sini kalian klik kanan inspect kalian pilih pada bagian responsive design mode pada bagian atas di sini kalian pilih yang kalian inginkan selanjutnya klik kanan reload di sini kalian pilih edisinya konfirmasi selanjutnya pada bagian bawah kalian pilih bahasanya kembali konfirmasi selanjutnya kalian tinggal memilih ingin mendownload versi 64 atau 32 bit kalian pilih selanjutnya dan save maka kalian sudah mendownload Windows 10 sekarang di sini bagaimana cara membukanya berbeda dengan Windows 10 kalian tidak bisa melakukan MON atau membuka file ISO secara langsung secara langsung jadi kalian harus menggunakan aplikasi yang lain untuk membuka file ISO di sini untuk membuka file ISO kalian bisa menggunakan kalian pilih download simpan selesai sekarang kalian jalankan aplikasinya pilih yes selanjutnya kalian bisa melakukan drag and drop seperti ini maka maka ISO Windows 10 bisa kalian jalankan dan kalian tinggal memilih run setup selanjutnya di sini kalian pilih next selanjutnya kita pilih accept sekarang di sini terdapat pemberitahuan melanjutkan penginstalan Windows akan mengubah bahasa tampilan kalian untuk menggantinya kembali kalian perlu melakukan install ulang paket bahasa ok sekarang di sini kita tidak bisa melanjutkan untuk mengupgrade Windows 7 ke Windows 10 karena tempat penyimpanannya hanya sekitar 32GB kita pilih I don't want to use external storage kita hapus file di tempat sampah pada bagian ready to install akan terdapat pemberitahuan pertama kalian akan menginstal Windows 10 kedua kalian akan menyimpan personal file dan aplikasi personal file meniputi video, gambar, musik, dan dokumen begitu pula yang di dalam folder download jadi semua data di drive C kalian tidak akan hilang begitu pula dengan aplikasi di sini terdapat pilihan apa yang ingin kalian simpan jika kalian mengkliknya terdapat pilihan pilihan pertama adalah menyimpan file personal dan aplikasi jika kalian memilih ini aplikasi dan file kalian tidak akan ada yang hilang pilihan kedua kalian hanya menyimpan file personal dengan kata lain aplikasi semua akan dihapus dan pilihan ketiga adalah tidak memilih apapun jadi semua file kalian meliputi file aplikasi dan pengaturan semuanya akan dirubah ke settingan pabrik tentu saja jika kalian memilih noting lebih baik kalian langsung menginstal ulang Windows 10 tidak perlu mengupgrade Windows 7 ke 10 karena memakan waktu yang sangat lama sekarang kita akan lanjut mengupgrade Windows 7 ke Windows 10 akhirnya sudah selesai sekarang di sini adalah pengaturan privasi di perangkat kalian lokasi data diagnosis pengalaman yang disesuaikan menemukan perangkat kalian penintaan dan pengetikan ID iklan sudah selesai sekarang seperti yang kalian lihat kita sudah selesai mengupgrade dari Windows 7 ke Windows 10 tanpa perlu menggunakan media creation tools jadi jika diantara kalian ada yang mengalami media creation tools dengan kode error 0x 800 72 f8f 0x 20 ribu bisa menggunakan cara ini hanya saja kalian harus sudah memiliki file ISO Windows 10 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih